Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi dengan saya, Fandi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang apa itu data link layer. Kita masuk ke poin pertama, yaitu pengertian data link layer. Data link layer sendiri pada dasarnya merupakan sebuah lapisan atau layer pada OSI, Reference Model for Open Networking, yang memiliki tugas utama untuk menyediakan prosedur pengiriman data antar jaringan. Selanjutnya, kita masuk ke poin kedua. Data link layer dibagi menjadi dua supplier. Yang pertama, media access control, dan kedua, logical link layer. Selanjutnya, kita masuk ke supplier yang pertama, yaitu media access control. Media access control atau MAC adalah supplier yang memecah data menjadi frame sebelum ditransmisikan, dan memegang adres fisik untuk adres jaringan. Tiga tugas MAC, yaitu yang pertama, addressing physical device, yang kedua, media access, dan ketiga, topologi logical. Selanjutnya, kita masuk ke supplier yang kedua, yaitu logical link control. Logical link control adalah sebuah supplier yang meliputi rule-rule yang mengendalikan bagaimana beberapa perihanti dan protokol berbagi satu link tunggal dalam suatu jaringan. Supplier LLC menjalankan tugas-ugas berikut. Yang pertama, deteksi error, yang kedua, mengendalikan ariran, dan ketiga, support multi-protokol. Selanjutnya, kita masuk ke poin kedua, yaitu frame ethernet. Frame ethernet adalah sekelompok pusat-pusat digital yang dikirimkan melalui banyak media. Transmisi komunisi data, komputer seperti kabel salah satunya, untuk menyampaikan informasi yang dimengerti oleh komputer. Field pada frame ethernet adalah preamble, destination, source, type, data, dan fcs. Selanjutnya, kita masuk ke field pertama pada frame ethernet, yaitu preamble. Preamble, yaitu serangkaian pulsa komunikasi yang sudah didefinisikan, yang memberitahukan kepada semua station atau host menerima bahwa frame ethernet akan segera dikirimkan. Preamble yang standar terdiri dari 7 byte, yang diikuti oleh sebuah byte yang disebut byte start of frame, yang menunjukkan bahwa data yang sesungguhnya akan segera mulai dikirim setelah byte tersebut. Pada field kedua, yaitu header. Header selalu berukuran 14 byte dan berisi informasi tentang siapa yang mengirimkan frame dan kemana frame itu pergi. Header juga mungkin mengandung informasi lain, seperti berapa banyak byte yang dapat dilakukan dalam frame tersebut, dan informasi ini disebut sebagai field length atau panjang field yang digunakan untuk pengecekan error. Selanjutnya, kita masuk ke field ketiga pada frame ethernet, yaitu field data. Bagian data dari sebuah frame mengandung data aktual yang perlu dikirimkan oleh host atau pengirim, dan juga berisi semua informasi protokol, seperti alamat IP source dan alamat IP destination. Field data biasanya mempunyai ukuran dari 45 hingga 1500 bytes. Dan yang terakhir, yaitu field FCS. FCS selalu berukuran 4 byte. FCS memastikan bahwa data yang diterima adalah benar data yang dikirimkan. Sistem pengirimkan pemoresan bagian FCS dari frame tersebut melalui sebuah algoritma yang disebut Cycle Redudancy Check atau disingkat CRC. CRC ini mengambil nilai dari field di atas, field sebelum CRC, dan menciptakan sebuah angka yang terdiri dari 4 byte. Selanjutnya, kita masuk ke frame point-to-point protocol atau yang disingkat PPP. Pada frame PPP ini, terdapat 6 field. Yang pertama, yaitu flag. Flag berisi 1 byte yang mengindikasikan dari sebuah awal frame. Pada field kedua, yaitu address. Pada field address berisi 1 byte untuk alamat broadcast PPP. Ingat, hanya 2 node, sehingga tidak dibutuhkan alamat unik. Pada field ketiga, yaitu field control. Berisikan 1 byte untuk menandakan frame dikirim secara unsequence atau tidak berurut pada sebuah data. Nilainya 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Pada field yang keempat, yaitu field protocol. Berisikan 2 byte yang mengidentifikasi protokol di dalam data field sebuah frame. Pada field kelima, yaitu field data, yang berisi PDU layer di atasnya. Dan field terakhir, atau field ke enam, yaitu FCS yang berisi informasi untuk check error. Selanjutnya, kita masuk ke frame yang terakhir, yaitu frame pada wireless. Wireless device yang dipakai adalah 802. Pada frame wireless, terdiri dari 9 field yang dimana pada field frame control dipecam menjadi 10 field. Selanjutnya, kita masuk ke field frame control. Yang pertama adalah field protocol version, yang berisi 2 byte binar bernilai 0, 0, yang menandakan ini adalah 802.11. Kombinasi lain direserve untuk masa depan. Field yang kedua ada type dan subtype, yang berisi mengidentifikasi tipe WLAN frame, control, data, dan management. Field yang ketiga ada 2DS, yang bernilai 1 untuk mengidentifikasikan data frame ditujukan untuk sistem distribusi, dengan access point atau dengan model WPS. Field yang keempat ada from DS, fungsinya sama dengan field 2DS, bedanya ialah ini menandakan frame berasal dari sistem distribusi ke klien. Field yang kelima ada more fragments, bernilai 1 jika sebuah paket dipecam menjadi beberapa fragment. Selanjutnya, field ke enam yaitu RAID tree, bernilai 1 jika frame tersebut adalah sebuah frame present. Yang ketujuh, field power management, bed ini mengidentifikasikan status power management node pengirim setelah penyelesaian pertukaran frame. Field ke delapan yaitu more data, bernilai 1 untuk mengidentifikasikan bahwa access point masih memiliki frame untuk node penerima. Yang kesembilan adalah WEP, yaitu diubah setelah frame selesai diproses, bernilai 1 setelah sebuah frame berhasil di deskripsi atau frame tersebut tidak dienkripsi. Dan yang terakhir adalah field order, bid ini hanya bernilai 1 jika model pengiriman strict ordering, dengan ukuran yang teratur digunakan. Selanjutnya, kita melanjutkan field pada wireless frame. Field kedua yaitu destination address atau disingkat DA. Yang berisi MAC address node penerima. Field ketiga ada source address atau yang bisa disingkat SA, yang berisikan MAC address node pembuat frame. Field keempat adalah receiver address atau disingkat dengan RA, yang berisikan MAC address node berikut terdekat dalam perjalanan frame. Field kelima ada transmitter address atau disingkat TA, yang berisikan MAC address yang mengidentifikasikan perlengkat wireless yang men-transmisikan frame tersebut. Selanjutnya, field ke-6 yaitu fragment number, yang berisi nomor urut fragment jika terfragmentasi. Field yang ke-7 adalah sequence number, yang berisikan nomor urut sequence frame bernilai sama untuk setiap potongan frame. Yang ke-8 adalah field frame body field, yang berisi paket yang dikirimkan umumnya adalah paket IP. Dan field yang terakhir adalah fcs field, yang berisi 32 bit cyclic redundancy checks atau disingkat dengan CRC untuk melakukan check error. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai data link layer. Apabila ada kesalahan gata, mohon dimaafkan. Terima kasih dan salam sukses untuk kalian semua. Terima kasih telah menonton!